Yuma yang dikasih Tuhan Yesus Kristus selamat pagi kita berjumpa di dalam acara Hikmat Pagi mari kita berdoa Bapak di surga kami menyadari hanya dekat Allah saja kami mendapatkan ketenangan dan di dalam engkau selalu ada harapan Sebab engkau lah gunung batu kami keselamatan kami kota benteng kami yang teguh kokoh Dimana kami dapat bersandar dan mempercayai sepenuhnya keberadaan Tuhan yang kami yakin akan selalu menyertai dan memimpin setiap kami Kiranya kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama juga mengokohkan iman percaya kami kepada muya Allah Dan membuat kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami secara khusus di dalam kehidupan gereja Kristen Indonesia Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa amin Tema renungan kita hari ini adalah GKI dalam karsa terambil dari kitab Yesaya pasal 51 ayat 1 hingga ketiga Saya akan membacakan ayat yang pertama saja Dengarkanlah aku hai kamu yang mengejar apa yang benar hai kamu yang mencari Tuhan Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Richard D.H. Ann pernah menulis sebuah renungan yang berjudul Memandang Yesus yang menceritakan tentang Leslie Duncan dan anjingnya Kisahnya demikian Leslie Duncan bercerita tentang anjing yang dimilikinya saat ia masih kecil Kadang-kadang ayahnya suka menguji kepatuhan anjing itu Ia meletakkan sepotong daging yang membangkitkan selera di lantai dan memberi perintah tidak boleh Tidak boleh dimakan Anjing itu yang tentunya memiliki dorongan yang sangat kuat untuk mendapatkan daging tersebut Dihadapkan pada situasi yang sangat sulit Mematuhi atau melanggar perintah tuanya Dan Kin berkata anjing itu tidak pernah mengarahkan pandangannya pada daging Tampaknya ia merasa bahwa jika ia melakukannya Godaan untuk melanggar perintah itu akan menjadi terlalu besar Maka ia terus menerus memandang wajah ayah saya Kemudian Leslie Duncan mencoba menerapkan pelajaran tersebut di dalam kehidupan rohani Ada sebuah pelajaran untuk kita semua Arahkan selalu pandangan kita pada wajah tuan kita Kisah anjing Leslie yang memilih untuk memandang wajah tuannya Agar tidak melanggar perintah menjadi niat hati yang menolongnya Untuk tetap taat Ibu bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus GKI Dalam merayakan dan menghayati ulang tahunnya yang ke-32 Semestinya terus menjaga karsa pelayanannya Dengan mengarahkan hati serta pandangnya kepada Tuhan Sebagaimana Yesaya memberikan pengajaran kepada umat Demikian di dalam ayat yang pertama dan ketiga Dengarkanlah aku hai kamu yang mengejar apa yang benar Hai kamu yang mencari Tuhan Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat Dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali Sebab Tuhan menghibur Sion menghibur segala reruntuhannya Yang membuat padang gurunya seperti taman Eden Dan padang belantaranya seperti taman Tuhan Di situ terdapat kegirangan dan sukacita Nyanyian syukur dan lagu yang nyaring GKI wajib mendasarkan karsa pelayanannya Atas kehendak dan rancangan Tuhan Tidak berjalan sesuka hati Melainkan selalu mengupayakan terciptanya kehidupan yang penuh kegirangan Serta sukacita GKI tidak membangun menara gading atau kerajaannya sendiri Tetapi menghadirkan kerajaan Allah yang penuh dengan damai dan sentosa Karsa pelayanan GKI harus seturut dan sesuai kehendak Tuhan Amin Mari kita berdoa Bapak di surga biarlah gereja Kristen Indonesia Di dalam karsa pelayanan yang Tuhan percayakan Boleh senantiasa mematuhi, menaati apa yang menjadi kehendakmu ya Tuhan Keinginan hatimu dan rancangan-rancanganmu Sehingga damai sejahtera yang sejati Di dalam putramu Tuhan Yesus Kristus Boleh dinikmati oleh setiap orang Dimanapun berada Di bumi Indonesia ini secara khusus Inilah segala seluruh doa kami yang kami panjatkan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Yang kami yakini akan memberkati setiap kami Sepanjang hari ini Amin Selamat pagi, selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa